Melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terus menggencot jumlah testing atau pemeriksaan COVID-19 di tanah air sesuai standar WHO. Dimana hingga saat ini jumlah testing di Indonesia mencapai 90,64% dan 16 provinsi diantaranya sudah mencapai target Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jumlah testing atau pemeriksaan COVID-19 secara nasional hingga akhir November 2020 sudah mendekati target. Yang ditetapkan World Health Organization atau WHO sebesar 90,64%. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Ade Sasbito menyebutkan capaian ini tak lepas dari peran provinsi-provinsi yang terus menggiatkan testing dimanapun. Terdapat 16 provinsi telah mencapai target WHO. Bahkan dari 16 provinsi ada 3 provinsi yang konsisten mencapai standar WHO dalam 5 minggu terakhir yaitu Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua. Sedangkan provinsi lain seperti Riau, Papua Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Dorontalo, dan Sulawesi Barat. Wiku menambahkan capaian 16 provinsi ini diharapkan dapat diikuti oleh provinsi lain khususnya dengan melakukan pengoptimalan tracing atau pelacakan. Dengan segera mendata siapa saja yang pernah kontak jika terdapat pasien yang terinfeksi COVID-19. Jumlah testing yang sudah dilakukan semakin mendekati target dari WHO, yaitu sekarang sudah mencapai 90,64 persen. Capaian ini juga tidak lepas dari peran provinsi-provinsi yang terus menggiatkan testingnya. Jika kita menelah lebih dalam lagi bahwa selama satu bulan terakhir terdapat 16 provinsi yang pernah mencapai standar pemeriksaan WHO. Dari 16 provinsi tersebut, terdapat 3 provinsi yang konsisten mencapai standar WHO dalam 5 minggu terakhir, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua. Saya mengapresiasi upaya keras yang sudah dilakukan oleh 16 provinsi ini, sehingga jumlah testing di tingkat nasional semakin mendekati target WHO. Merujuk pada penelitian dari About ATL, tahun 2020, testing dan tracing yang efektif mampu mengendalikan situasi pandemi COVID-19 dalam kurun waktu 3 bulan. Hal ini juga sesuai, temuan Kretz Kramer et al. di tahun yang sama, bahwa mengoptimalkan cukupan testing dan tracing serta menimalkan penundaan tracing dapat mencegah hampir 80 persen penularan. Dari Jakarta, Devin Manisya, IDX Channel.